Halo sobat santoy, terima kasih udah klik video ini ya Pada video kali ini gue bakal kasih tau gameplay top global predrin aja sih Yaitu gue ya, nah ini kalo gak percaya ya Nah ini gue global 1 predrin coy Atau yang sering disebut sambo ya Buat yang nanya buildnya sama emblemnya kalian bisa cek disini aja ya Nah ini gue pake emblemnya dulu ya, emblemnya gue pake ini coy Nah kalo kalian gak bisa pake emblem duit, kalian pake emblem sawi aja ya Takutnya emblem duit ini kan harus retry duluan Nanti kalo kalian gak retry duluan gak dapet duitnya 50 ini gak dapet tuh Kalo kalian retry duluan dapet duit 50 ya, dapet bonus duit lah 50 Kalo sawi ini ya gak perlu sih kalo retry duluan atau retrynya ntar aja gak apa-apa Jadi kalo gak bisa duit kalian pake sawi aja Untuk buildnya gue pake ini ya, nah ini build retryin gue 40 cooldown, bonus helmet, sayap ya gue bilang sayap biar nge-repot Guardian helmet, thunderbird buat nyelau musuhnya, buat dia gak bisa gerak Dan terakhir immortal biar pede coy Oke ini kita udah ngasih semua input termasuk emblem Untuk gameplaynya gue kurang lebih seperti ini ya, nah ini Kita udah win track pake sambo, tapi ini kita resmi secara resmi solo coy Let's go kita main solo dulu ya, nih kita sambil pembutuhnya nih Gimana sih gameplay retryin? Let's go, let's go Nah ini udah dapet ya coy Nah ini terbukti kalo gue solo ya, ini fotonya sendiri doang nih Jadi sendiri doang ya, kalo udah solo fotonya ya kalian tau sendiri lah ada foto lagi di samping kiri kanannya Oke kita masuk, let's go Kita izin jadi core dulu coy, buat bisa ambil posisi jungle ya Ini semoga aja gak depend ya, kalo perhatiin kita depend kita Mungkin videonya terpisah, jadi kita usahain kalo dapet nih kita langsung pick nih Nah ini kita gak, itu ya Gak dikasih sulit, perhatiinnya gak depend, kayaknya kita bakal langsung pick perhatiin core Kalo gak diambil musuh Nih kalo yang gak perhatiin ini gue udah global 4 ya, tapi ini minggu kemarin Kalo minggu ini udah reset kan dia jadi global 1 Oke karena ini mungkin udah lama ya Nah ini mungkin gak perhatiin juga gue bakal di up Jadi mungkin kita bakal Kita langsung di gameplay aja lah itunya ya Oke guys, kita langsung di gameplay aja Oke ini kita udah di in game ya Nah ini kalo draftnya sih kayaknya kita menang ya Soalnya tim kita punya plot, paramis, trista, ama estes Lagian estes lagi OP nih Karena di empor kemarin Kalo gak salah Kalo MyPenus ya Yang mulai-mulai estes jadi OP di empor Loh itu lucu juga sih ya Kenapa RRQ gak ban estes Dia malah ban Lulita Hmm, itu pertanyaan yang Mungkin hanya bisa terjawab oleh Achille Coach LRQ Oke ini langsung udah di in game ya Kalo kalian mau tau gue farming gimana Ini gue langsung coba aja coy Kalo kalian gitu blue buff Takutnya lama Gue punya rata gini sendiri ya Jadi kalian bisa jelaskan Kalo mau buka guru silahkan juga Untuk pertama ini kalian langsung buang RRQ ya Jangan disimpen Soalnya katanya cooldownnya cepet Kita pake emblem yang tengah tadi perusahaan Kalo emblem tengah itu mengurangi cooldown 6 detik Wah gue dulu cocok Nah ini yang masalah ini Jadi kalo gue nge-hit ya Dapet Tolita nih Kepang banget Udah kita kasih aja Emotional Damage Emotional Damage Oke ini kita terus lu lagi ya Macem biasa kita gak bisa ngarep public coy Kalo main solo ya Kalian bisa lebih tersebut lah Buang RRQ Oke aman Kita mundur dulu deh Kalo belum berbapet gak bisa ya Cara operasi ini ini Minimal berbapet kalo kalian mau war Jadi kita tinggal aja dulu mereka Kita ambil jungle bot dulu coy Dua jam kemudian Oke kita langsung Bantu bot nih Let's go Let's go Kita rampil dulu Ayah Public okay Oke ini kita udah siap skill 2 level 4 Ada 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 Tuh Tuh kita udah kalah gold aja nih Oke ini kayaknya hard game ya Berhubung gua diambil Nge bug gua di awal itu mungkin Bikin susah juga deh Ini kita udah ambil buff Let's go kita langsung ikut war aja ya Oh ini ada Oh ini war juga ya Tapi udah kelar Eh pokoknya udah kalah Kayaknya ini bakal Usuk gamenya guys Soalnya Ya Botannya gak bisa diandelin Ini Patricknya offset Langsung kita combo Gue ngedatnya ke dia ya Biar cepet kita jalannya Kita tunggu skill 3 coy Kalian gak bisa langsung ulti Kalian gak bisa langsung ulti Nah Ketiga Lalu ulti Ya ulti angin Kena natalya Mau gak usah lagi Nah Kita mati cybernya Let's go Let's go Itu dia ya Kita kumpulan-kumpulan secara cuy Wah Balik ya Let's go kill turtle Let's go Lenggis aja coy Seperti kita ambil turtle Dia gak punya HP Lenggis aja Kita war coy Lenggis aja Lenggis aja Ngedagisnya kalian gak bisa langsung ulti Kalian minimasinya 3 dulu kayak gini Baaah U2 amat ah Dia gak tau nih Lenggis aja itu hape gw nge-brim cw, lak barusan kita kabur ga? kabur mati bang coba terlumit dah kain poin dulu cw, tadi shabirnya flicker jauh warnin di bawah nih kita majuin nih gua hidup bang oke aman ya, pasti aman cuy dia belum tersendiri tuh kita bisa nge-bat gua mati co ini ga mati ini ga rancangin kita liat anjing ganggu ketika baikmu disepelkan maju dan hancurkan maju ketika benar dan ketika salah yo kemah berat si ga si ga mati matiin lu di bener2 langsung kita stun oke dia udah kabur lu kok ilang? dia bisa kaburin dah ada lepas ini kadang kita perfect banget tuh anjing ini harus dapet ya kalo ga dapet, tapi gua udah gak tau dapet siapa yang udah dapet yang udah dapet ya ga tau dapat siapa yang udah dapet Itu battery campainnya, nah dia alay coy dia mau mati Itu aja Sampeh itu Tidak jatuh 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 Kita balikin keadaan dari sini Terusnya ga sempet usia aja Caman lah ya guys Tidak jatuh Tidak jatuh Tidak jatuh Eh bawahnya ga dijaga Tidak jatuh Tidak jatuh Tidak jatuh Tidak jatuh finns Temp 결 Tidak jatuh Tidak jangan jatuh Tidak campu Tidak jati Tidak jatuh Tidak jatuh D Tidak jatuh Tidak jatuh Tidak jatuh Jatuh Tidak jatuh Supaya